Belum selesai perkara gugatan di pengadilan negeri Cambi, PT Hutan Alam Lestari atau hal kembali digugat oleh mantan karyawan soal hak karyawan yang tidak dibayarkan. Sebanyak 4 orang mantan karyawan memasukkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau PHI pada pengadilan negeri Cambi. 4 orang karyawan tersebut adalah Sias Dianto, M. Azmi, Mulyadi, dan M. Taufik. Mereka mengaku sudah dipecat oleh perusahaan sejak Februari 2022 lalu, dan sejak Januari hak mereka tidak dibayarkan, bahkan surat pemecatan dikirim melalui pesan singkat. Salah seorang penggugat Sias Dianto mengatakan, sejak Januari 2022 hak sebagai karyawan tidak dibayarkan, berselang waktu bukan gaji yang ia terima, malah surat pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diterima. Menurut Sias Dianto, yang menandatangani surat PHK adalah Donal Wira Atmaja, tertera tulisan direksi, namun Donal bukanlah direksi perusahaan, melainkan komisaris perusahaan. Datangnya surat kami terima melalui WA itu dari tanggal 3 Februari sampai saat ini, ini hak kami ini tidak tahu di pangkarnya, tidak dibayarkan oleh perusahaan sampai saat ini. Yang kedua, ini telah saya tahu dari teman-teman, rupanya ini Donal Wira Atmaja ini bukan direktur, jadi Donal Wira Atmaja ini komisaris. Jadi, memelusukan surat, itu yang kami ini juga. Jadi, dari Jami ini, ini memberi surat itu ke Jakarta ini, untuk memohon dan minta hak kita supaya dibayarkan. Nampaknya sampai saat ini tidak ada tanggal. Diketahui, Sias Dianto sudah bekerja kurang lebih 6 tahun di PT HAL, namun tidak didaftarkan BPJS Ketenaga Kerjaan oleh perusahaan. Begitupun tiga mantan karyawan lainnya, yang pernah terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan atau Jam Sostek, namun iurannya tidak dibayarkan perusahaan. Sebelumnya, PT HAL sudah digugat oleh sejumlah karyawannya, dengan nomor perkara 14, 15, dan 16. Untuk perkara nomor 16, sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Sementara sidang gugatan sebelumnya masih berjalan, dua perkara dari mantan karyawan PT HAL memasukkan gugatan yang serupa. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!